Oke guys, seperti yang kalian lihat disini Sudah ada karakter Ice Cream Bukan cream ya, kayak gini guys Kayak bapak-bapak buncit Sang penjual ice cream ya Oke, kita akan coba Seperti apa kekuatannya guys Apakah benar dia bisa membekukan Atau apa ini, mukul orang Dijadiin es guys Bukan jadi ice cream ya Dia kekuatannya ternyata bisa membekukan orang Oke, jadi ternyata Selama ini membuat es cream Dengan kekuatannya sendiri Loh Loh, loh, loh Ternyata memang Beku ya, bukan Coba-coba, tadi memang seperti ini Kekuatannya ternyata Kayak gitu guys, kekuatannya Bekuin orang ya Oke, disini dia jalannya merayap-merayap Kocak sekali, kok jalannya kayak gini sih Kayak gini Ini gak bakal kena dia Gak bakal kena, kocak guys Kocak ya, bisa menunduk dia Kocak, ih kocak banget ini game Eh, game karakternya kocak Eh, gak kena Itu dia guys Oke, kita berhasil membekukan Hampir semuanya ya Beberapa dikalahkan sama Boboiboy Halilintar Dan sisanya kita bekuin Dan ya udah segitu doang guys Pendek sekali memang Tapi mantap lah ini ya Oke, kita jalan 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 Ini udah selesai sih ini Tinggal naik doang ini kita ini Oke Nice Naik sini Lucu ya jalannya Apalagi waktu dia nunduk lucu guys Kayak sama persis seperti di gamenya gitu loh Dan Ayolah Lambat kali lah ini jalannya Oke Itu dia guys Skin baru kita Skin ice cream Dan kekuatannya membekukan Peserta-peserta lain Dan sangat menarik sekali Dan ya Sampai sini saja Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai Stumble guys Dan seperti yang kalian lihat disini Ini ada Upin dan Ipin Ada Slenderman Ada Kuyang-Kuyang Itu apa itu Gak tau ya Oke kita akan Ini dia karakter kita si Upin ini ya Kita akan berubah menjadi Ultraman Kita berubah Ini dia Kita berubah menjadi Ultraman Ini perubahannya mirip Ultraman Zero ya Kita lihat Kita lihat bagaimana perubahan Nah Kita akan Kita akan Kita akan Permainkan mereka semua ya Mereka semua sedang menuju ke garis finish Tapi Langsung rubuh ya Langsung Kita akan Kita akan menggunakan Laser Ultraman Upin Untuk membantai Semua peserta yang tersisa Dan Dan Apakah berhasil Apakah berhasil Seharusnya berhasil ya Tidak mungkin Ada yang selamat Dari serangan Semuanya terkapar Dan kita akan Langsung saja Melakukan perubahan Menjadi Ultraman Kita maju dulu ke depan Supaya ruangnya Lebih terbuka Kita akan membantai dia Let's go Nice Kita berubah Menjadi Ultraman Oke Kita berubah Menjadi Ultraman Guys Ini dia Perubahan Ultraman Kita Nah Mantap jiwa Kita bantai dia Ayo kita bantai dia Guys Kita akan Mengalahkan dia Apapun yang terjadi Kita kalahin Pokoknya ya Yang sangat-sangat Keren ya Berbeda dengan si Ipin ini Mirip Ultraman Apa guys Aku gak tau ya Ultraman apa Miripnya Ini adalah Ultraman Ipin Tapi dia itu Mengambil kekuatan Dari Ultraman Yang sudah ada Sebenarnya Dia menyerang kita Dia menyerang kita Oke 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 Santai Santai dulu ya Kita ya Main santai aja Kita Oke Kita serang guys Kita serang Set 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 Tinjuan apa itu Tidak mempan ya Oh dia mulai menyerang Dia mulai menyerang Oh Oke kita mati Enggak dong Enggak secepat itu dong Ultraman pasti menang ya Di pertarungan apapun Ultraman pasti menang Oke kita tendang Dia Nah Itu dia tendangan Ultraman Ipin Tidak mempan Tampaknya tidak mempan ya Oke Oke dia bangkit lagi guys Dia pasti akan bangkit lagi Dan pasti bangkit ya Karena tidak boleh kalah Ultraman Ipin Oh dia Oh dia Dia mengeluarkan Atom Dari mulutnya Itu adalah Napas atom ya Tapi lagi-lagi Kita masih bisa bangkit Karena Ya Ultraman gitu Ultraman kan kuat ya Ultraman kan pahlawan Pahlawan raksasa Pelindung bumi Dari monster-monster Macem ini Oke kita Kita akan Langsung mengeluarkan Jurus tinjuan Melayang Nah itu jurus tinjuan Melayang itu namanya Kita mundur dulu Dan kita akan langsung saja Mengeluarkan laser Andalan kita Untuk mengalahkan Si monster Godzilla ini Dan ini dia Ini dia Ini dia Ini dia Apakah mempan Apakah kita berhasil Mengalahkan Oh Godzillanya langsung Terkapar Tidak berdaya Di sana Dan kita berhasil Mengalahkan Godzilla menggunakan Skin Ultraman Ipin ya Ini adalah Skin Ultraman Ipin yang Entah ini mirip Mirip Ultraman apa ya Ini ya Lupa aku namanya Beneran Beneran dong Kita dapat Skin Splendor Man Di game Stumble guys Oh my god It's real guys Ini nyata Basta yang Ada di game Stumble guys Dan kita akan Membantai mereka Semuanya Ada 4 peserta guys Kita akan Menusuk-nusuk Tubuh mereka Sampai mereka Mati ya Oke disini Ada creepypasta Oke itu dia Kita tusuk Langsung mati dong Sekali serang Langsung K Oh guys Ternyata Seperti dugaan Splendor Man Oh Granny Juga bisa Itu kuat ya Oke Granny Yang membantainya guys Kita tidak perlu Turun tangan Untuk membantainya Oh ya Set kumpas Oke oke Stay focused Stay focused Kita tidak boleh kalah Oh mengamuk Granny Ya tadi kita sudah Melihat bagaimana Granny di kalahkan Oleh Splendor Man Oh Pastinya kita menang ya Oh kita tusuk Kita pukul dulu Don't ya Tidak mungkin kalah kita Oke tusuk Oh dia Oh menangis Rasakan Apakah dia mati Apakah dia mati Oh mati Wah lemah Lemah sekali guys Tiba-tiba muncul Slendor Man Persi Persi realnya ya Bukan Persi Ini tadi kan Persi Stambol Ini Persi real Tubuhnya sama Besarnya seperti kita ya Happy Pasta ya Kita bantai dia Oh dia menyerah Oh Tidak bisa dong Oh Dilendang kita Oh my god Oh my god Kita ini adalah saudara ya Tapi kamu jahat Oh Hampir saja kena guys Dia bisa menggunakan tentakel juga Oh tentakel dia lebih hitam ya Daripada nih Oh kita serang Kita serang Kuat banget Splendor Man Adalah Happy Pasta Splendor Man Oke guys Ini dia Happy Pasta Splendor Man kita Luar Angkasa Yang meneror kota Kota apa namanya Lupa lagi aku Pokoknya itulah di film kita Aku nonton guys Aku nonton semua seri filmnya Dan aku tau alur cerita Aku tidak tau kenapa Pennywise ini punya tentakel ya Seharusnya dia punya kaki laba-laba guys Oh ini kurang ini Kurang Kurang Di edit ini Sepertinya ya Seharusnya ini Pakai tentakel gitu Coba tuh Iya bener sih Bener sih Tapi Bukan tentakel guys Sorry Dia menoleh ke kita lagi Apakah dia akan memukul kita juga Oh dia ngamuk guys Dia ngamuk ya Halo Granny Aku akan menusukmu Oke Oke Serangannya sangat-sangat lemah sekali guys Tidak ada apa-apanya Grae Maju dia Maju dia Maju dia Maju Sebenarnya hantu badut ini dia Bisa menyerupai Bentuk apa saja Oh mati dia Sekali serang aja kayaknya itu ya Kita lihat dulu Kita lihat dulu Oke Kita datang adalah Slenderman Everybody Let's go Kita akan melawan Slenderman Ini pertarungan Slenderman Melawan Pennywise Tentu saja Sangat menegangkan Jadi let's go Halo Slenderman How are you Oke dia maju guys Dia maju Uh Dia menyerang kita Oh my god Segitu saja kekuatannya deh Segitu saja kekuatannya Lumayan lah Lumayan lah Serangannya sedikit berdamage Tapi tidak sebegitu kuatnya sih Menurutku sih Jadi kita akan coba serang dia Sekali aja mati nih guys Itu dia serangan bertubi-tubi kita Dan bener Serangan satu kali Wala Selesai Oke terima kasih buat kalian Yang sudah nonton Sampai selesai Sampai jumpa Ini dia guys Ini dia map rahasia kita Pipot push Kita akan bermain di map ini Dan skin manusia Agent Ali yang kecil ini Oh my god Dia mau menyerang kita Dia mau menyerang kita Menghindar kita Menghindar kita Nah kita akan mencoba Berubah Ini dia guys Berubah Agent Ali bisa berubah Menjadi Ultraman Oh my god Oh my god Oh ini dia Ultraman Agent Ali guys Agent Ali bisa berubah Oh my god keren banget Ini dia Perubahan Ultraman Agent Ali Dan kita akan bertarung guys Satu lawan Satu Agent Ali Versus Ultraman Zero Oh my god Ini keren banget guys Oh Rasakan Langsung terlempar dia guys Oke Apakah dia masih bangun Masih bangun dong Tidak mungkin Ultraman Zero Kalah semudah ini Ini adalah pertarungan Ultraman Oh Rasakan Ini adalah pertarungan Ultraman Melawan Ultraman Cuman bedanya Ini Ultraman Agent Ali Sebelumnya aku pakai Ultraman Bobo Boy Melawan Oh my god Aku lengah Sorry ya Aku kebanyakan omong Jadi yang lengah Tapi tidak apa-apa Kita kalahkan dia guys Kita balas ya Oke Ini dia pertarungannya Santai dulu gak sih Santai dulu gak sih Kayaknya kita harus Mengeluarkan Jurus Agent Ali Ini apa nih guys Oh dia ngapain Dia ngapain Oh dia mengeluarkan laser Ah tidak Tidak Apakah kita mati Oh belum 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 Masih bisa bangkit lagi guys Oke guys Aku pengen coba Jurus Agent Ali Ini apa ini guys ya Oh Oh bisa memanggil teman guys Ada 5 skin Agent Ali Oh my god Oh my god Kita bisa memanggil teman 5 teman Agent Ali Dan kita akan Mengeluarkan laser Secara bersamaan Pasti mati ini guys Pasti mati Pasti menang kita ya Langsung KO Oh dong langsung KO guys Kita pakai keroyokan ya Ini dia 5 skin Agent Ali Yang menggunakan Pasti menang Tabuk penggaris panjang ini Komen di bawah Kalau kalian pernah dipukul Menggunakan penggaris Aku pernah ya Waktu kek Kita coba Pukul lagi Aku suka sih Matematika sih Karena matematika itu Mudah dan menyenangkan Bukan Ini kayak Monster pemalu gitu Dan let's go Kita kalahkan dia Kita kalahkan guys SCP melawan Baldi si kepala Botak guru matematika Ya tentu saja Mana matematika Yang akan menang Oke Serangannya tidak mempan guys Ternyata Pak guru botak ini Cukup kebal Terhadap Serangan-serangan Seperti ini ya Ya guys Gantian ya Lagi Masih belum cukup Kita serang lagi Masih belum cukup lagi Kita serang lagi Masih belum lagi K.O. dia guys K.O. dia guys Mati tuh Mati tuh Tidak mungkin dia bangkit lagi Let's go Let's go Let's go Dan Covered Crown Baby Oke itu dia guys Skin terbaruku Skin kepala botak Si Baldi Sama dengan Berapa peserta Ini ada Empat peserta lainnya Ada Alphabet Lore Ada Panda Dan ada T-Rex ya Oke Tidak ada Monsternya Tapi kita harus Berhati-hati Karena tiba-tiba Monster itu Bisa saja muncul Dari mana saja Guys Oh Oh Apa itu Oh Garden of Bamban Nap-nap Oh Wah Ternyata Monsternya Yang ada Di map Pivot Pus Ini adalah Monster dari Garden of Bamban Tadi ada Monster Nap-nap Apakah ada Monster lainnya Oh my God Oh my God Oh Jumbo Joss Oh Wah Wah Dia mengejar kita Guys Dia mengejar kita Ada dua peserta Oh Apa itu Bambalena Bambalena kan Namanya kan Oh my God Oh my God Wah Mengerikan sekali Guys Mengerikan sekali Oh Disana ada Apa itu Guys Disana ada Ban-ban Oh my God Kita di Kita dikejar oleh Empat Eh itu Apa Gede Ini apa Guys Ini apa Ini Karakter baru Oh my God Itu aku Tidak tahu Kalian komen Di bawah Itu monster Apa Tapi di depan Kita ada Ban-ban Guys Oke Ada Ban-ban Di depan Menunggu kita Di belakang Kita ada Empat Monster Lainnya Apakah Kita Kayaknya Nggak bakal Bisa lolos Tidak 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 Kita gagal Disini Karena Kita Dijegat Kita Lihat Siapa Tau Dia Baik Apakah Dia Akan Membukakan Jalan Untuk Kita Tampaknya Tidak Oke Oh Ada Jump Scare Ternyata Oke Jadi Ternyata Dia Tidak Mepi Potpuss Dan Seperti Yang kalian Lihat Disini Banyak Oh Itu Dia Guys Itu Dia Itu Dia Itu Dia Monster Garden Of Bamban Itu Masih Tidak Tau Yang Di Belakang Itu Monster Apa Tidak Tau Kita Akan Membantai Mereka Tapi Tidak Bisa Dari Jarak Sejauh Ini Kita Akan Maju Sampai Depan Sana Baru Kita Akan Mengeluarkan Laser Atau Jurusnya Dari Bobo Boy Supra Kita Kita Bunuh Bunuh Peserta Lain Tapi Mereka Semua Akan Mati Juga Si Ya Test Drive Aja Kita Tes Kekuatan Aja Kita Baru Bisa Mengeluarkan Jurusnya Disitu Guys Tidak Bisa Disini Oke Sabar 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 Tidak Kena Oke Disini Adalah Posisi Yang Tepat Untuk Membantai Semuanya Kita Bantai Mereka Semua Kita Balas Dendam Tadi Mereka Sudah Memakan Aku Tadi Si Ban Kita Hajar Menggunakan Skin Bobo Boy Kita Kalahkan Dia Guys Kita Kalahkan Kita Kalahkan Dan Kita Kalahkan Apa Keberhasil Apa Keberhasil Kita Cek Dulu Kita Cek Dulu Guys Oke Meninggal Semua Ternyata Guys Ya Semuanya K.O. Seketika Dan Ya Ini adalah Cara Cepat Untuk Menang Aku Hanya Ingin Balas Dendam Sih Tadi Sih Karena Aku Kesal Sekali Tiba Tiba Ada Monster Garden Ob Bamban Dan Aku Pakai Skin Biasa Aja Makanya Aku Sedikit Kesal Dan Kita Langsung Membantai Aja Pakai Skin Bobo Boy Supra Gampang Banget Ya Kalau Pakai Bobo Boy Supra Langsung Finish Oke Guys Jadi Itu Dia Skin Bobo Boy Supra Yang Kugunakan Untuk Membunuh Membasmi Monster Kan Mainin Ya Kalian Sudah Tahu Kalau Di episode Sebelumnya Aku Sudah Oke Eh Loh Loh Aneh Banget Eh Pilnan Kayak Ini Guys Falak Pilnan Atau Apa Ini Kok Tiba Tiba Loh Wah Creepypasta Lagi Guys Kita Bertemu Creepypasta Sakura Skull Aneh Banget Ada Pilnan Game Stumble Guys I Don't Know What's Wrong Ini I Don't Know Kita Jalan Aja Kita Kabur Aja Kita Cari Jalan Keluar Intinya Yang Penting Kita Cari Tempat Untuk Selamat Saja Dulu Oke Dia Mulai Mengejar Larinya Lumayan Cepat Tapi Tenang Sakura Si Sexy Ini Dia Bisa Lari Dengan Kencang Dengan Kakinya Dan pahanya Yang mulus Itu Astag Astag Tidak Boleh Tidak Boleh Guys Oke Kita Kesana Kita Kesana Dia Lambat Banget Juga Bisa 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 Ngapain Sih Dia Bakal Nangkap Kita Enggak Sih Aku Takut Kalau Kita Ditangkap Mat Liling Oke Ngapain Dia Ngapain Dia Tidak Kena Tergocek Dia Guys Tergocek Dia Oke Disini Ada Para Mayat Sakura School Simulator Lainnya Yang ada Di episode Sebelumnya Kalian Sudah Tau Lah Ya Kalah Kita Mati Kita Mati Ternyata Dia bisa Nyerang Dan Seperti Yang Kalian Lihat Disini Aku Sudah Memiliki Empat Skin Sebenarnya Lebih Dari Ini Cuma Aku Tampilkan Empat Aja Karena Kebanyakan Jadi Aku Punya Skin Terbaru Di Game Stumble Yaitu Skin Upin Ipin Tapi Ini Bukan Skin Upin Ipin Biasa Karena Ini Upin Ipin Mode Bobo Boy Jadi Seperti Yang Kalian Lihat Dia Memiliki Elemental Bobo Boy Ada Kita Dapat Map Pipot Pus Lagi Ini Salah Satu Map Sia Stumble Oh My God Kenapa Apa Yang Terjadi Disini Oke Kita Coba Berubah Pake Upin Ipin Ini Upin Ada Rambutnya Ini Upin Kalau Nggak Ada Rambutnya Si Ipin Oke Kita Akan Menggunakan Ini Dulu Nanti Kita Ganti Disana Oke Tidak Ada Apa-apakah Disini Kita Coba Pake Yang Air Kayaknya Si Ipin Tadi Yang Air Aku Lupa Oh Iya Ipin Tadi Yang Air Ini Ipin Bobo Oke Kita Akan Cari Dulu Sebelumnya Kan Aku Udah Punya Skin Agent Ali Elemental Bobo Boy Kalau Ini Adalah Skin Upin Ipin Elemental Bobo Boy Jadi Dimix Gitu Dicampur Dan Ternyata Keren Juga Oke Aku Melihat Ada Kaki Seorang Censomen Censomen Guys Kita Ternyata Melawan Censomen Lagi Aku Sudah Beberapa Kali Melawan Censomen Cuman Ini Pertama Kalinya Aku Melawan Censomen Menggunakan Skin Upin Ipin Elemental Bobo Boy Dan Kita Lihat Apakah Kita Bisa Bertarung Melawan Se Kok Nggak Mau Bergerak Guys Kita Dari Tadi Tidak Bisa Bergerak Kita Sabar Oh Bisa 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 Dia Menghindar Dia Menghindar Awas Ipin Nanti Kamu Kena Serang Lagi Untungnya Kita Bisa Menangkis Menggunakan Bola Air Kita Langsung Saja Api Dari Upin Rasakan Rasakan Ini adalah Upin Bobo Boy Api Tidak Mempan Juga Kita Pakai Yang Upin Halilin Ter Rasakan Oh Oh Kuat Banget Ternyata Censomen Ini ya Upin Ipin Tidak Berdaya Dibuatnya Tapi Kita Tidak Boleh Menyerah Begitu Saja Kita Akan Coba Eh Tidak Mau Bergerak Lagi Guys Kayaknya Ini Agak Error Sedikit Terlanjur Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Disini Aku Akan Menggunakan Lagi Upin Elemental Solar Ini Adalah Upin Pokoknya Ada rambutnya Upin Kalau Kita Kita Menggunakan Laser Cahaya Untuk Mengalahkan Censomen Ini Sabar Sabar Kita Bidik Dulu Guys Nah Ini Pas Posisinya Kita Langsung Serang Mati Kau Mati Kau Mati Kau Apakah Kita Berhasil Mengalahkan Censomen Menggunakan Bobo Boy Apakah Mati Dia Oh Menang Kita Berhasil Mengalahkan Censomen Menggunakan Skin Upin Bobo Boy Solar Ini dia Skin Skin Yang akan Aku Gunakan Semuanya Upin Tadi Kan Ada Upin Satu Kalau Ini Upin Semua Kita Akan Menggunakan Skin Upin Dengan Elemental Bobo Boy Dan Kita Akan Mencari Lagi Mep Rasia Yang Ada Mungkin Monster Air Ada Di Stasiun Kereta Dan Seperti Yang Kalian Lihat Ini Dia Bobo Boy Upin Atau Upin Bobo Boy Jadi Dia Pake Baju Bobo Boy Cuman Kepalanya Upin Ada Rambut Nah Begini Penampakannya Oke Kita Periksa Dulu Oh 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 Kira Thomas Ternyata Itu Adalah Coco Charles Monster Kereta Laba Laba Yang Sangat Mengerikan Kita Kabur Dulu Ke Atas Oke Guys Ternyata Musuhnya Adalah Coco Charles Dan Aku Akan Langsung Saja Menggunakan Upin Elemental Api Dulu Kali Kita Coba Yang Api Dulu Kita Akan Melihat Kekuatan Bobo Bola Api Dari Upin Serah Rasakan Oke Dia Tidak Mati Tampaknya Kita Kabur Dulu Mencari Darah Dulu Dan Kita Serang Tidak Kena Tidak Kena Lagi Jago Juga Dia Menghindar Oke Kita Pakai Air Dan Kita Serang Apakah Mempan Apakah Mempan Aku Tidak Yakin Kayaknya Dia Cuman Pingsan Kita Kabur Dulu Kita Kabur Dulu Kita Kabur Menggunakan Si Ipin Ini Perasaan Tadi Dia Ada Rambut Ya Entahlah Pokoknya Ini Upin Ipin Yang Pasti Upin Ipin Bobo Boy Oke Kita Serang Lagi Dia Mulai Dekat Kita Serang Oh Dia Menghindar Kita Kabur Kabur Lompat Tidak Kita Terjatuh Lumayan Jauh Guys Karakter Ipin Kita Ini Ternyata Kuat Juga Walaupun Terserempet Kita Tidak Mati By the way Kita Langsung Saja Pakai Upin Elemental Solar Lagi Yang Sudah Berhasil Mengalahkan Chainsaw Men Tadi Dan Apakah Kita Berhasil Mengalahkan Apakah Kita Berhasil Mengalahkan Coco Charles Kereta Labu Laba Oke Dia Terkapar Di Dinding Bagaikan Cicak Yang Lakin Dia Hanya Pingsan Saja Dan Agar Kita Tidak Buang Buang Waktu Kita Langsung Saja Ke Garis Finis Karena Sangat Sulit Sekali Mengalahkan Coco Charles Itu Kalau Tidak Menggunakan Elemen Pusian Misalnya Kita Pakai Upin Ipin Pakai Elemental Yang Prospire Glacier Atau Supra Tapi Kalau Pakai Yang Ini Kita Mustahil Bisa Mengalahkannya Jadi Kita Langsung Kabur Saja Ke Garis Finis Dan Yang Penting Kita Dapat Crown Dan Kita Lanjut Lagi Dan Kali Ini Aku Menggunakan Satu Skin Upin Ipin Tambahan Ini Adalah Skin Upin Ipin Prozen Jadi Kekuatannya Adalah Bisa Membekukan Musuhnya Kayak Elemental S Kalau Di Bobo Boy Ini Elemental S Cuman Apakah Kita Melawan Coco Charles Lagi Disini Aku Bosan Lawan Coco Charles Jadi Kita Akan Kalau Coco Charles Lagi Kita Akan Skip Aja Kita Cari Monster Lain Yang Lebih Seru Dan Lebih Menantang Dan Tentunya Yang Bisa Membuat Kita Mengeluarkan Semua Skin Yang Ada Kalau Itu Itu Aja Terlalu Enteng Terlalu Gampang Kalau Monsternya Treme Teme Jadi Kita Akan Cari Monster Yang Kuat Tapi Biasanya Di Rail Kereta Musuhnya Kuat Kuat Makanya Kita Cek Dulu Kita Cek Dulu Enggak Tapi Lagi Walaupun Kuat Kalau Itu Coco Charles Lagi Aku Skip Ya Bosan Lawan Coco Charles Mulu Kita Oke Oh Ternyata Bukan Coco Charles Guys Itu Adalah Monster The Train Eater Oh My God Ini Adalah Salah Satu Monster Yang Sangat Populer Pada Masanya Dia Bisa Memakan Kereta Secara Utuh Dengan Oh My God Dia Cepat Banget Kita Serang Terasakan Oh My God Upin Upin Elemental Api Ternyata Sangat Sangat Sulit Sudah Kena Loh Sudah Kena Loh Guys Sudah Kena Tapi Kita Malah Tidak Mempan Serangannya Apa Karena Dia Berwarna Merah Oke Kita Serang Lagi Pakai Si Upin Elemental Upin Kak Ipin Sini Ya Itulah Upin Ipin Oh My God Tidak Kena Juga Aku Sudah Pakai Tetap Tidak Kena Juga Rasakan Sangat Sulit Dia Memiliki Kecepatan Secepat Cahaya Jadi Sangat Cepat Kita Coba Skin Terbaru Kita Ini Adalah Si Ipin Elemental Prozen Kita Akan Membekukan Dia Supaya Dia Tidak Bergerak Supaya Kita Enak Menyerang Dan Kita Lakukan 3 2 1 Oh My God Oh My God Berhasil Guys Kita Berhasil Membekukan The Train Eater Menggunakan Skin Terbaru Kita Yaitu Si Ipin Elemental Prozen Jadi Kekuatannya Adalah Membekukan Menjadi S Guys Oke Dengan Begini Kita Bisa Bakai Elemental Solar Rasakan Mati Kau Oke Mati Dia Mati Oke Guys Kita Berhasil Mengalahkan The Train Eater Yang Sangat Cepat Sangat Kuat Dan Sangat Berbahaya Menggunakan Skin Skin Upin Ipin Elemental Bobo Boy Kita Ini Yang Sangat Keren Pastinya Kita Berhasil Mengel Tidak Tidak Bergerak Lagi Dia Matanya Sudah Berwarna Gelap Yang Berarti Dia Sudah Mati Secara Permanen Dan Kita Hanya Perlu Menuju Ke Garis Finish Saja Dan Kita Harus Mengakhiri Ini Dengan Cepat Siapa Tahu Muncul Monster Monster Lainnya Tenaga Kita Sudah Habis By the way Oke Kita Langsung Masuk Dan Lolos Guys Kita Dapat Crown Lagi Udah Berapa Banyak Crown Aku Dapat Hari Ini 3 4 I Don't